selamat pagi guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yes kayak ini gue bad happen banget sama si belang ini kenapa ya dikarenakan si belang sekarang suaranya begini jelek banget karena kenapotnya baru aja lepas nih tuh kenapotnya lepas fuck kenapa bisa lepas ya tadi dudukannya tuh dari kemarin sebetulnya udah mau patah cuman gue masih nahan-nahan buat gak ke bengkel gak ke tukang las dan akhirnya yes seperti ini kenapkan gue menahan-nahan buat gak ke tukang las jadinya dia patah sekarang gue bingung cara bawahnya gimana bawa pulangnya ya coba gue iket di tas pinggang gue untungnya untungnya tadi gue sempat enggak jadi gak sempat apa jatuh di jalan terus ketinggalan gitu jadi alhamdulillah masih terselamatkan selensernya gak ilang di jalan ya gue udah lagi di daerah Cilandak Jakarta hari ini macet banget parah tunggu udah gue bilang gak ya begini gini kali bismillahirrahmanirrahim semoga ini selenser gue gak jatuh udah selenser copot lagi gak bawa tas yang gede lagi aduh jadi bad deh banget sih ini hari ini sebetulnya juga tutup lagi laut mana nih laut sini ya Jakarta tuh tadi gila bener-bener macet emang gak enak banget sih riding tuh di Jakarta di awal bulan tuh ngaco banget parah ngaruh banget parah hari apa awal bulan tuh sama kemancetan Jakarta tuh ngaruh banget gila tadi sepanjang jalan tuh gak ada yang gak macet wuh jadi udah banyak pembangunan jalan terus ditambah awal bulan aduh udah kelar mendung lagi nih padahal tadi panasnya minta ampun sekarang mendung semoga gak sempet hujan deh sampai gue di rumah dulu jadi gimana kabar kalian di awal bulan ini apakah masih sedih sama kayak akhir bulan atau bahagia semoga bahagia semua sehat-sehat semua tetap semangat ya jadi disini jadi pelajaran juga kalau emang kalian sayang sama motor kalian terus sekiranya ada yang harus diperbaiki kalau bisa jangan ditunda-tunda ya langsung aja udah perbaiki kita ke pengkel atau perbaiki sendiri serius jangan ditunda-tunda jadi kayak gue nih jadi nyusahin kan nih udah suaranya gak enak ngomongin soal perbaikan motor ya gue mau tau deh apa kayak kalian tuh kalau memperbaiki motor di luar service ya maksud gue memperbaiki motor lah entah yang motor standar atau motor modifikasian itu kalian gimana sih kayak apa ya biasakan kalau gue itu kan termasuk orang yang jarang banget ke bengkel sekalinya ke bengkel ya gue biasanya cuman untuk urusan-urusan ngelas ngelas-ngelas gitu atau buat potong-potong besi karena gue gak ada alatnya dan gue dulu punya banget satu mekanik mekanik ya disebutnya juga sama kan ya tukang las ya ya itulah pokoknya apapun sebutannya pokoknya ya itulah gue nyebutnya mekanik aja lah ya dulu gue punya banget apa mekanik itu suka banget gue sama kerjaannya terus yang paling gue suka karena gue kan suka aneh-ane nih sama motor gue maksudnya suka apa ya kayak inovasi-inovasi gitu yang ngelakuin hal-hal yang coba yang gak mungkin tuh coba jadi mungkin gitu nah itu kan jarang jarang banget ya mekanik yang mau megang gitu yang mau ngurusin gitu biasanya kan mekanik tuh banyaknya yang apa-apa tuh serba PNP gitu taruh lah kalo kayak beli aksesoris aftermarket gitu nah pasti biasanya kan kalo mekanik itu maunya yang gak ribet ya yang yang PNP gitu plug and play gitu sedangkan kalo buat si belang ini motor gue itu jarang banget men barang-barang PNP nya tapi gue suka gitu misalkan kayak cover arm itu gue pake punyanya si ninja 250 ada sih kayak punya punya si belang ini tapi gue kurang suka modelnya nah kan dalam artian itu gak PNP ya ya itu kadang gue suka suka aja sih ya ngerasa tertantang aja nah dulu yang bikin dudukan ini dan bikin banyak modifikasi di motor gue itu orangnya ternyata udah pergi bukan yang meninggal ya maksudnya udah pergi jauh gitu udah gak tau udah ke Jawa terakhir gue ke bengkel bengkelnya sih masih ada cuma mekaniknya yang udah gak ada udah pergi udah meninggalkan bengkel itu dia udah ke Jawa katanya sih buka sendiri itu penyakit mekanik ya ternyata kalo udah jago suka bikin suka buka sendiri gue sempet kaget sih ya maksud gue gue berarti harus antara apa-apa sendiri bukan apa-apa sendiri ya gue harus bener-bener nyari apa mekanik baru gitu buat gantiin dia karena itu bengkelnya dikit rumah gue lagi kan enak banget sekarang dia telah pergi menenggalkan gue dan si Belang perginya gak pamit lagi iya pergi-mengpergi aja karena gue sempet ada rencana kayak kalo ada rejeki itu kayak mau bikin bengkelas gitu sama dia tapi emang belum rejeki emang belum jodoh akhirnya dia pergi ya jadi kalo bicara soal mekanik 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 kandelan gitu ya sedih rasanya emang kalo ditinggal mekanik kandelan karena gak gak kampung kan kita temuin orang yang apa sesuai gitu yang cocok lah ya betul-betul kayak nyari jodoh gitu nyari pacar kadang kita agak susah ya kalo nyari yang klop gitu yang komunikasinya enak terus yang mau kadang mau nurutin maunya kita itulah sama kayak nyari mekanik mekanikku tuh gak tau kenapa ya pokoknya baik banget pokoknya baik kreatif dan mau mencoba itu yang paling mahal sih dia tuh mau banget coba kalo gue minta tolong bikin kayak gini bikin kayak gitu nanti kayak gini kayak gitu dia tuh pertama misalkan dia bilang wah agak susah nih tapi dia selalu bilang dengan perendah hati dia bilang tapi gue coba dulu wih itu tuh itu yang mahal cari mekanik tuh yang kayak gitu tuh yang selalu ada kata-kata nanti gue coba dulu itu tuh karena itu tuh lo ngerasa apa ya mekanik lo tuh bener-bener suka challenge gitu tapi kan kalo yang bilang ah susah nih gak bisa ah damn ya lo kalo lo bilang gak bisa itu lo jangan jadi mekanik lo jadi gue aja jadi klien jadi customer karena cuman customer yang bisa bilang gak bisa tapi kalo mekanik ya setau gue seharusnya jangan pernah bilang gak bisa bukan masalah gak bisa